Intro Itu ada yang hijau-hijau seger banget ya Dr. Vitor Bukan bukan, itu ada daun binaho di tengah-tengah kita Hai daun binaho, kita bersama kita ya Baik, kita sekarang bersama dengan pakar obat-obat herbal tradisional Ini Dr. Ingrid Tania, MSI Dr. Ingrid, gimana, apa kabar? Baik, Alhamdulillah, gimana Dr. Cito? Dr. ini kita lagi bahas mengenai tanaman yang memang ini menjadi tanaman asli Indonesia Ceritanya-ceritanya Zaman dulu kita sudah tahu bahwa ini adalah tanaman-tanaman yang bisa punya efek obat-obatan Nah kita membahas sekarang-karni daun binaho terkenal sekali Nah dengar-dengar ya Dr. ya Ini kan kalau ibu-ibu lagi pada ngumpul nih, mamaku pada ngobrol Eh kalau misalnya kamu hasiran ya, itu coba konsumsi daun binahong Nah ini fakta atau mitos sih Dr. Kalau misalnya kita mengkonsumsi daun binahong Ini bisa berhasil mengatasi untuk sakit wahsir Rebusannya di dokter fakta atau mitos? Oke, jadi sebelum saya jawab Saya kasih tahu dulu gini ya Dalam pengobatan tradisional, ilmu pengobatan tradisional Itu sebenarnya ada tiga fakta Yang disebut fakta itu ada tiga Yang pertama, fakta pengalaman empirik Karena pengobatan tradisional itu turun-temurun dari generasi ke generasi Dari nenek moyang kita sampai ke generasi sekarang Itu ada yang disebut fakta pengalaman empirik Jadi fakta pengalaman nenek moyang yang diwariskan Hingga menjadi fakta pengalaman generasi yang sekarang Itu fakta yang nomor satu Kemudian fakta yang kedua adalah fakta saintifik Kalau fakta saintifik itu, itu dari penelitian Dari penelitian tapi biasanya baru terbatas penelitian in vitro Pada lab misalnya Atau penelitian praklinik Itu pada hewan coba Nah itu yang disebut fakta saintifik Terus yang ketiga, fakta klinis Ya, clinical evidence Clinical evidence artinya itu faktanya dihasilkan dari Pembuktian penelitian klinis Atau yang paling tertinggi uji klinik Ya, artinya diteliti langsung pada manusia Ya, pada pasien misalnya Nah, berarti kalau misalnya kita mengkonsumsi rebusan si daun binahong ini Ini benar-benar berhasil untuk sakit lhasir ya dokter Ini fakta atau mitos ya dokter? Saya bilangnya fakta ya Fakta ya dokter ya Tapi fakta pengalaman empirik dan fakta saintifik Karena memang belum diuji klinik pada manusia Tetapi, maksudnya melalui penelitian ya Tetapi dari pengalaman nenek moyang kita Sampai sekarang Kemudian dibuktikan dengan penelitian praklinik Itu memang bisa membantu mengatasi wasir Terutama wasir yang berdarah Karena sifatnya binahong ini Dia mengandung zat-zat aktif Yang sifatnya anti-inflamasi, anti-peradangan Kemudian dia mempercepat penyembuhan luka Jadi makanya cocoknya untuk tipe yang berdarah ya Dan biasanya dikombinasi dengan herba lain Misalnya daun ungu, kunyit Dalam suatu ramuan Misalnya di rebus, diminum Jadi sebenarnya obat ini memang sudah diketahui punya efek obat-obatan Memang gitu, memang kalau misalnya kita bilang obat Untuknya kita tentu, tentu aja memang harus ada penelitian lain-lain lagi ya Tapi kalau mau dikonsumsi sebagai tanaman obat Nah boleh-boleh aja Dokter, ini menarik sekali karena Pasangan saya, kebanyakan pasangan jantung ya Lalu mereka pasangan-pasangan jantung-jantungan ini Bahwa kalau konsumsi ekstrak daun binahong ini Bantu menurunkan klosterol dan mencegah penyakit jantung Ini fakta atau mitos? Tapi jangan jawab dulu, kita akan bahas sesaat lagi Yes, ini dia nih dokter Tadi kan ada tuh pertanyaan soal orang yang sakit jantung-jantungan Jantung beneran Kalau jantung-jantungan, jantung-jantungan berarti jantung bohongan Jantung beneran sekarang Tahun binahong ini dipercaya bisa menurunkan kadar kolesterol Dan juga menjaga seorang sehingga terhindar dari penyakit jantung Ini fakta atau mitos? Fakta Fakta ya dokter ya? Iya, karena memang kembali lagi saya katakan Fakta pengalaman empirik dan fakta saintifik Jadi dari zaman nenek moyang kita Sampai penelitian praklinik pada hewan coba Itu memang binahong ini ekstraknya ya Ekstrak binahong ini mampu menurunkan kadar kolesterol total LDL dan triglycerida Jadi direbus gitu dok? Iya direbus Jadi artinya menurunkan risiko penyakit jantung kan? Terus dia juga bersifat anti-obesitas Jadi menurunkan berat badan dan menurunkan kadar lemak pada liver Wah, ini berarti dokter Vito yang lumayan dak-dak kan nih Kenapa? Dokter jantung bisa kalah Aku bisa adatasi juga, aku bisa jualan ini juga nanti Membuka ekonomi yang baru ya Adatasi kehidupan baru kan, normal baru ya Iya, benar-benar Tapi memang tentunya saja, ini memang bisa tentu saja dengan tetap menjaga kesehatan juga ya Pastinya ya, kalau misalkan gak olahraga krokok terus Betul, jadi harus holistik ya Berupaya secara holistik Ini membantu juga Nah, tapi kalau misalnya kita konsumsi ini dok Biarkan dokter Vito dulu Ini berapa banyak sih supaya kita bisa terhindar dari kolesterol Nah, berapa lama, berapa banyak nih dok? Misalnya satu gelas kita minum segini kah? Segelas berapa hari? Biar kita gak ke dokter Vito Oke, jadi gini Vina Hong ini sebenarnya sejenis sayuran Jadi dia sebenarnya bisa dimakan sebagai sayuran kita sehari-hari ya Oh iya Jadi kalau di Amerika Selatan itu mereka biasa melalap Oh bisa melalap? Oh gitu Makan mentah ya dalam ukuran yang kita biasa melalap lah gitu ya Kira-kira seperti itu Kemudian kalau yang dimasak itu di Asia biasa ya Kalau di negara-negara Asia bisa dibikin sayur bening Dicampuran sup Terus ditumis Ditumis Berapa banyak nih dok kita konsumsi nih kira-kira deh perharinya? Ya, kalau konsumsi sebagai makanan sehari-hari Sebenarnya tiap hari dimakan itu tidak apa-apa Misalnya sehari sekali atau maksimum 3 kali sehari dalam porsi sayuran yang biasa Begitu ya? Misalnya makan bayam Kalau kita porsi makan bayam itu sama lah segitu Ini kan sebenarnya Berarti kayak gini kita lagi ngobrol-ngobrol gini Ambil ngambil-ngambil Iya boleh Boleh Cobain Cobain Tapi belum dicuci ya Kalau ekstraknya gimana dok? Kalau misalnya kita rebus kan tadi kan ada piti kan kita lihat tuh dok Daunnya boleh saya ambil Boleh Boleh Nah Ini kan ada ekstraknya juga nih dok Ini kira-kira berapa banyak dikonsumsi perhari? Oke Kalau saya jelasin yang direbus dulu ya Kalau yang direbus bisa diambil helai antara 10 sampai 20 itu masih aman ya 10 sampai 20 helai 10 sampai 20 helai daun binahong itu direbus dalam 3 gelas air Sampai tersisa kira-kira 1 gelas Oh Kemudian diminum 1 gelas itu sehari Oh gitu Iya Jadi cuma 1 gelas sehari ya dokter ya Iya Kalau bentuknya serbuk Serbuk ekstrak Itu biasanya kan sudah ada kemasan yang isinya cara Pembuatan Pembuatan Cara penyajian itu ikuti saja Karena kan memang bisa saja ada perbedaan konsentrasi misalnya Ini istilahnya simplician nih Yang dari segar ini dikeringkan Kemudian dijadikan serbuk Itu ada padanannya Sehingga menjadi serbuk Itu misalnya 1 sendok atau 2 sendok diseduh gitu ya Atau bisa juga yang bentuk udah dalam kapsul Oh juga ada dokter dalam kapsul ya Jadi ekstraknya dalam kapsul itu juga ikuti saja petunjuk yang ada pada kemasan Tapi mungkin lebih bagus kita rebus sendiri kali dok ya Langsung minum langsung ya Ya bisa Tapi kalau keluhannya lebih berat Kita punya keluhan yang lebih berat Itu sebenarnya bagus juga yang ekstra Karena dia lebih terkonsentrasi dosisnya Dalam sekali minumnya dia lebih besar Nah kalau misalnya ngomong soal sakit yang lebih berat Ini kan banyak nih sakit mah ya dokter ya Sakit mah adalah sakit yang umum Ini dengar-dengar katanya sakit mah ini Bisa diatasi dengan mengkonsumsi daun binahong Ini fakta atau mitos dokter? Saya jawab fakta lagi nih Iya ya fakta banyak ya Sakitnya bawa pulang ini Sakitnya banyak ya Jadi kembali lagi fakta pengalaman empirik Dari nenek moyang kita sampai generasi sekarang Dan fakta saintifik lagi Karena dari pengalaman juga menunjukkan seperti itu Ada perbaikan dari keluhan-keluhan di lambungnya Kemudian dari penelitian praklinik Itu terbukti daun binahong ini bersifat gastroprotektif Artinya melindungi mukosa dari lambung Oh jadi satu gelas satu hari cukup ya dokter? Iya Lalu indeks ulkus juga dia bisa menurunkan Itu penelitian tapi masih terbatas pada hewan coba ya Belum diteliti pada manusia Tapi minimal berarti Kalau misalkan mau diminum boleh dong berarti kan Untuk orang yang penderita lambung pun aman-aman aja gitu ya Aman dan sebenernya membantu kan Membantu mengurangi keluhan-keluhan di lambungnya Ada lagi nih ini penyakit sejuta umat Yang mungkin kristal juga kadang-kadang mengeluhkan ya Ini kalau konsumsi daun binahong ini membantu mengobati asam urat Ini fakta atau mitos? Fakta Banyak kompet Kok bisa dokter? Ini kecil-kecil gini manfaatnya banyak sekali sih dokter Iya karena ini kan zat aktifnya banyak nih ya Ada flavonoid, ada steroid, ada alkaloid, ada terpenoid Nah kalau untuk asam urat ini selain tadi pengalaman nenek mo yang pengalaman empirik Juga pengujian praklinik itu menunjukkan si ekstrak binahong ini Dia menghambat aktivitas enzim santin oksidase Nah itu kan enzim yang sifatnya memetabolisme purin tuh Nah kalau dia dihambat tentunya akan membantu mengurangi kadar asam urat dalam darah Oh gitu Dan mengurangi keluhannya Karena dia juga sifatnya analgetik artinya pereda rasa nyeri Jadi kalau sudah ada artritisnya gitu kan Itu mengurangi nyerinya pada sendi-sendi Nah selain itu ada lagi nih dokter Saya harap nih fakta juga ya Ini untuk penderita diabetes ada kabar gembira nih Katanya untuk konsumsi daun binahong ini bagus mengatasi penyakit diabetes Fakta atau mitos dokter? Ah fakta lagi nih Dokter Vito mulai dengarkan itu juga Aduh Bisa gak ada yang bisa konsulin Aku udah nanam di rumah lama ini Oke dokter Masih glukosa dari usus ke darah Sehingga kan dia menjaga kadar glukosanya tetap normal gitu ya Jadi kalau ada keluhan mungkin diabetes melitus yang sifatnya ringan Ini bisa membantu Bisa membantu ya dokter ya Bisa membantu ya Kecuali kalau diabetesnya sangat berat ya Kita pakai obat-obat dari dokter dulu Nanti begitu sudah lebih terkontrol kita bisa memaintain Menjaga kadar glukosa darah itu dengan binahong Dok dokter ini penting banget ya Karena semua orang biasanya punya minuman tersendiri ya Suka minum teh minum kopi Nah kalau minum kopi ini sekarang Nah kalau minum kopi sambil minum ini dikonsumsi dengan ini boleh gak sama-sama Oh ya jadi saya tidak menyarankan diminum bersama-sama Karena apa? Karena kopi dan teh itu kan mengalami kafein Ya betul Kafein ini sifatnya kan diuretik Ya dan sifatnya juga kalau diuretik itu kalsium itu juga cepat keluar ya Jadi absorpsi kalsium juga terhambat Sehingga banyak dikeluarkan lewat urin Nah si binahong ini dia mengandung asam oksalat Nah asam oksalat ini juga mengurangi absorpsi kalsium Sehingga kalau misalnya konsumsi binahong ditambah teh atau kopi Kalsium yang kita makan dari makanan itu terbuang Oke Tapi bukan berarti berbahaya ya Tapi itu yang kita sayangkan Dok, tips singkat ini kan memang bukan obat tapi ini punya efek obat Dan punya efek untuk bisa membantu mengenakan gejala ya Bagaimana cara mengkonsumsi dengan cara yang baik? Oke cara yang baik itu tadi saya udah sempat sebutkan Ada berbagai cara ya Jadi konsumsi sebagai sayuran sehari-hari Misalnya dimakan mentah itu bagus juga lalap Pasal udah dicuci bersih ya Kemudian dikonsumsi sebagai sayuran yang dimasak Ya yang dibening atau disup atau ditumis itu juga bagus Setiap hari dikonsumsi juga gak apa-apa Kemudian atau yang direbus Beli yang direbus kan daun Beberapa helai daun sampai maksimum 20 direbus Akhirnya diminum Oke Langsung deh habisin ya Terima kasih ya dokter ya Kita langsung saja bahwa Kesaksikan untuk hidup sehat Hidup sehat tiap Senin sampai Jumat Jam 1 sampai pukul 2 Bersama saya dengan Saya Krisyala Shani Saya Dr. Ketendama Indonesia Hidup sehat Terima kasih Terima kasih Terima kasih